Ribuan santri yang tergabung dalam Relawan Bunyai, Ning dan Santri 08 mendeklarasikan kepada calon Presiden Prabowo Subianto, Jumat 22 September 2023 malam. Mereka bergabung dalam Kelompok Relawan Rebana 08, alasan dukungan tersebut adalah karena Prabowo sudah dikenal dekat di kalangan Bunyai, Ning dan para santri. Lalu, Prabowo juga merupakan sosok yang tulus mengabdi pada bangsa dan negara. Kedekatan Pak Prabowo dengan santri dan pesantren sudah tidak perlu diragukan lagi. Kemudian, keikhlasannya dalam mengabdi sudah terbukti, kata Koordinator Nasional Rebana 08 Nyai Hajah Malikal Bulkis dalam keterangannya di Surabaya, Sabtu 23 September 2023. Pengasuh pondok pesantren Putri Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur itu mengatakan, sikap dukungan mereka terhadap Prabowo tersebut diberikan atas panggilan hati. Ia pun mengatakan mereka menyetujui gagasan dari Prabowo yang akan mengadakan makan siang gratis bagi para siswa. Saya setuju Pak Prabowo menaikan gaji guru dan memberi makan gratis bagi para siswa, siswi hingga kepada para santri yang ada di tanah air, kata Nyai Malikal Bulkis pada acara itu. Hal sama juga disampaikan salah satu pengasuh pondok pesantren Daman Huri Romli Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Ning Hajah Marisa Juitasari setelah deklarasi Rebana 08 yang diikuti para Nyai, Ning dan ribuan santriwati di pondok pesantren setempat pada Jumat 22 September 2023 malam. Ning Marisa menambahkan alasan dukungan itu karena Prabowo juga sudah terbukti memiliki rekam jejak yang jelas dan baik. Tak hanya itu, ia juga meyakini Prabowo adalah sosok yang mengedepankan persatuan, istiqomah, dan menaruh hormat pada para kiai. Pak Prabowo memiliki rekam jejak yang jelas dalam mengangkat martabat Indonesia. Pak Prabowo sosok yang istiqomah pada kebaikan, mengutamakan persatuan hormat pada kiai dan peduli pada umat, sehingga layak diberikan dukungan, ucapnya. Untuk itu, kata dia, dengan banyaknya rekam jejak dan kapasitas positif yang Prabowo kantongi, menjadi alasan kuat ribuan Nyai, Ning dan Santri Rebana 08 memberikan dukungan. Apalagi, kata dia, sebelumnya Prabowo telah mendapatkan dukungan dari para kiai di Jawa Timur dan ulama karismatik Kiai Haji Maulana Miftah Habibur Rahman atau Gus Miftah. Dukungan tersebut memantapkan para Nyai dan Ning Jawa Timur untuk memberikan dukungan kepada Capres Koalisi Indonesia Maju tersebut di Pilpres 2024 mendatang, maka dari itu, dengan penuh keikhlasan dan keteguhan, kami semua memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto, ujar Ning Marisa. Pasca deklarasi Rebana 08 yang diikuti para Nyai, Ning dan Ribuan Santriwati itu juga dilakukan prosesi ikrar deklarasi relawan Rebana 08 yang dipimpin oleh Ning Marisa, kami para Nyai, Ning dan Santriwati bersama masyarakat, memberikan dukungan dengan membentuk relawan Rebana 08, dan kami berikrar beristihat mendukung calon Presiden 2024 Bapak Prabowo Subianto, kata Ning Marisa. Terima kasih.